Sama-sama memanjatkan pesyukur kita kepada Allah S.W.T Yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua Sehingga kita bisa bertemu, berkumpul bersatu rahmi Dalam rangka yaitu mengikuti ibadah hari Jumat ini Mudah-mudahan dengan niat mencari Allah S.W.T Allah membukakan pintu hidayahnya kepada kita Sehingga kita dimasukkan ke dalam tolungan orang-orang yang bertakwa S.W.T Kita aturkan kepada Jumat kita Nabi Besar Muhammad S.W.T Beserta keluarga dan sahabatnya yang sentiasa Telah memberikan berbagai macam keteladaan dan kehidupan Sehingga kita menantikan sahabatnya sampai hari kiamat Muslimin jamaah, sholat, jumlah, rahimah, kuwah Tak terasa saat ini kita sudah memasuki hari ke-6 di bulan Januari 2023 Tentunya kita seolah-olah belum berhasil melaksanakan Apa yang sudah kita rencanakan di tahun 2022 Namun bagaimana juga waktu terus bergulir Mau tidak mau kita sudah berada di tahun 2023 Yang jadi masalah adalah Apa yang harus kita laksanakan di tahun 2023 Sehubungan dengan satu di atas Ketua kali ini kami akan menyampaikan tema Yaitu empat langkah di awal tahun 2023 Muslimin jamaah, rahimah, kuwah Agar kita terarah di dalam Mengisi tahun 2023 ini Kita perlu memiliki setidaknya empat langkah Langkah yang pertama adalah Islamisasi diri Kita tahu bahwa Kita sebagai orang yang beriman Dihiru untuk Masuk ke dalam agama Islam Sejarah Kafah Dan jangan mengikuti langkah-langkah setan Sesungguhnya Setan itu adalah musuh yang nyata bagimu Allah berhormat di surat Al-Imran Al-Baqarah ayat 208 Hei orang yang beriman Masuklah kamu ke dalam agama Islam Sejarah keseduan Dan jangan mengikuti langkah-langkah setan Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu Ketika kita masuk ke dalam agama Islam Jangan setengah-setengah Tapi mari kita totalitas Agar Islam kita benar-benar sempurna Maka Islam adalah ibarat Suatu bangunan Di mana bangunan itu ada fondasi Ada dinding Dan ada atapnya Maka bangunan tidak bisa disebut bangunan Kalau hanya terhadiah batu batas saja Atau atapnya saja Atau pasirnya saja tidak bisa Bahkan yang namanya bangunan Pasti ada fondasinya Ada dindingnya Dan ada atapnya Itu adalah suatu bangunan Begitu juga agama Islam Seperti bangunan Yang merupakan fondasi Daripada agama Islam adalah Kita harus memperkuat Memperkokoh Yaitu rukun Iman yang enam Dan rukun Islam yang diman Ada pun Yang orang dinding Dalam agama Islam adalah Sistem kehidupan Semua agama Islam Semua sistem kehidupan Dalam agama Islam Dipelajari Dari ideologi Dari akidah Politik Sosial Pendidikan Budaya Keamanan Keadilan Perekonomian Dan sebagainya Dipelajari Dan Untuk masalah ini Emang Diserahkan Sesuai dengan Kemampuan Diri kita masing-masing Kita ahli bidang apa Yang ahli kesehatan Silahkan terjuni kesehatan Yang ahli politik Silahkan terjun ke politik Yang ahli ekonomi Silahkan terjun ke ekonomi Yang ahli sosial Silahkan terjun ke bidang sosial Dengan demikian Manakala Kita Sudah terjun Dengan Kondisi kita masing-masing Insya Allah Islam akan menjadi kuat Agar dari itu Ketika Islam Berbicara politik Jangan takut Yang ahli politik Silahkan terjun ke politik Jadi kalau umat Islam Takut pada politik Maka umat Islam Akan diinja-inja Ibradi apa Sudah jatuh Tertipa tangga Diinjen-injet Malah tertawa Karena apa Umat Islam Takut pada politik Maka dari itu Bagi mereka yang mampu Mempunyai bidang Silahkan terjuni ke politik Yang bidang politik Silahkan terjuni ke politik Dengan jika kita sudah Punya job-job sendiri Insya Allah Islam akan menjadi kuat Ketika Islam menjadi kuat Tidak bisa dikalahkan Islam bisa dikalahkan Kenapa Tidak ada persatuan Dan kesatuan Dan sebagai Atapnya Dari Islam adalah Da'wah Amar ma'ruf Naimukar Dan jihad Misabillah Hingga manakala Kita sudah Masukkan agama Islam Mari kita Mencoba Masukkan secara keseruan Dengan Pembagian Kemampuan kita Dengan bidang kita Masing-masing Untuk itu Manakala kita Sudah Islam Mari kita Beruntung yang kuat Agar kita Diberi kekuatan Allah Dengan iman Dan takwa Kita akan menjadi kuat Dengan iman dan takwa Kita menjadi kuat Tanpa iman dan takwa Kita menjadi lemah Untuk itu Mari Dalam Islam Misadiri Mari kita Ajak diri kita Keluarga kita Saudara kita Tetangga kita Untuk apa Mempelajari Memahami Dan mengahakan Apa yang menjadi Syariah Islam Manakah kita Mau Dan mampu Mempelajari Memahami Dan memahakan Maka kita akan Mendapat Predikat dari Allah Yaitu Khairu'umah Umat yang terbaik Kuntum Khairu'umah Umat yang Uliyad Innas Ta'mur Abil Ma'ruf Wata Hau Noi Mungka Kamu semua adalah Umat yang terbaik Yang diahirkan Termanusia Memiliki tugas Mengajak Pada Kebaikan Dan menegah Pada Kemungkaran Muslimin Jamaah Al-Rakim Ada penangkat yang kedua Adalah Memaksimalkan Fungsi Masjid Kita tahu bahwa Banyak sekali Masjid Berdiri Besar-besaran Berlumah-lumah Dekat Masjid Tapi apa Jamaahnya jauh Dari kemakmuran Karena apa Dibangun Bukan dari Keimanan Dan Takwaan Padahal itu Kita pun dikata Beriman Kalau belum Bisa Markan Masjid Allah Berhormati Surat Atau Bahaya Damnas Innamaya Murumah Saji Dawa Iman Amal Billah Sungguh Yanyalah Orang yang Mermacada Orang yang beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Dan Menedikan Sholat Untuk Itu Mari Kita Mengfungsikan Masjid Bukan Sekedar Untuk Ibarat Saja Tapi Masjid Kita Gunakan Sebagai Tempat Sarana Untuk Memcahkan Problematika Umat Masjid Bisa Dikenalkan Untuk Seminar Dan Sebagainya Masjid Ada Fungsinya Bukan Sekedar Untuk Ibadah Dengan Ibadah Semua Yang kita Adapin Akan Menjadi Mudah Ada Itu Dengan Mengfungsikan Masjid Jangan Faksimal Nanti Kita Akan Mendapat Naungan Dari Allah S.W.A. Dimana Tidak Ada Naungan Dari Dari Allah Yaitu Orang Yang Hatinya Terpaut Kemajid Untuk Itu Di awal Tahun Dua Dikudah Dikudah Mari Ajak Dikudah Agar Hati Kita Senantiasa Terpaut Kemajid Dan Bagi Laki-laki Kemajid Hukumnya Adalah Wajib Muslimin Ada Menangkah Yang ketiga Di tahun 2023 Ini Adalah Bersemangat Menuntut Ilmu Kita Tahu Bahwa Ketika Seseorang Atau Suatu Bahasa Ingin Majib Maka Umatnya Harus Menuntut Ilmu Kenapa Kewajiban Ilmu Adalah Dimulai Dari Ayuran Sampai Keliah Mereka Itu Gunakan Waktu Walaupun Hanya Sekali Untuk Hadir Di Majlis Ilmu Karena Apa Dengan Kita Di Majlis Taklim Malaikat Selalu Mendoa Dengan Kita Orang Orang Yang Telah Belum Ilmi Ketika Kita Belum Ilmi Maka Ketika Kita Berada Pohon Diampunkan Maka Allah Mereka Dosa Orang Yang Bertabu Ilmi Begitu Juga Ketika Kita Keluar Dari Rumah Untuk Majlis Salim Kaki Kanan Kita Adalah Diangkat Dajatnya Al-Bahala Dan Kaki Kiri Kita Yaitu Di Lugurkan Dosanya Untuk Itu Mari Ajak Dikita Agar Apa Agar Kita Diangkat Dijat Allah Ya Ruh Allah Dina Mankum Wala Dina Udina Dar Orang Yang Beriman Dan Orang Yang Berilmu Untuk Itu Mari Kita Untuk Bisa Selalu Hadir Di Majlis Ilmu Walau Hanya Sebekan Sekali Ada Pun Langkah Yang Keempat Di Tahun 2023 Ini Adalah Meningkatkan Yaitu Solidaritas Sosial Kita Kita Tahu Bapak 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 Yang lain Adalah Bersaudara Maka Ketika Saudara Kita Sedang Ada Masalah Mari Kita Kurangkan Bebannya Agar Dia Tidak Menderita Dan Yang Saudara Adalah Bukan Hanya Tiba Dikari Saja Tapi Orang Yang Sudah Mengatakan Dia Ada Saudara Kita Hingga Manakala Di Bumi Bersara Ada Gempah Maka Kita Sebagai Saudara Muslim Mari Kita Tingkatkan Saudara Kita Dengan Berikan Bantuan Apa Yang Kita Punya Dengan Dibilikan Manakala Kita Memiliki Keperuan Yang Tinggi Terhadap Saudara Kita Insya Allah Kita Termasuk Orang Yang Beruntung Itulah Empat Langkah Yang Perlu Kita Langsanakan Di Tahun 2023 Degani Hingga Manakala Kita Mau Dan Mampu Melaksanakan Empat Langkah Di Atas Insya Allah Allah Akan Memberi Jangan Kudahan Bisa Berkumpul Bersama Keluarga Di Jannah Allah Amin Berkumpul Al-Fatih A'udhu Billah Minasyir Al-Fatih Kul Huwa Allah Wahad Allah Sifat Lam Yadid Bami Rwad Wa Lama Yagul Al-Fatih 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 Al-Fatih